Hai pantau kedua ini ada kecelakaan kembali lagi terjadi nilur di kota Jambi nah sering banyak kasih tahu nih supaya hati-hati dan waspada saat berkendara adu dua mobil terlibat kecelakaan di jalan Jenderal Sudirman kelurahan Tambak Sari akibatnya kedua mobil tersebut mengalami kerusakan di beberapa bagian nih teman informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kota Jambi kali ini terjadi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tambak Sari kecamatan Carbi Selatan pada Rabu 31 Agustus pukul 4 di hari waktu Indonesia Barat kecelakaan yang melibatkan mobil Daihat Suterios dengan nomor polisi F1335GW yang dikendarai oleh Irsan Syaputra dan mobil Honda City dengan nomor polisi BA 1591CB yang dikendarai oleh Ahmad Sodik ini bermula ketika Honda City BA 1591CB yang datang dari arah Transmart hendak memutar arah menggunakan putaran di depan cucian Avatar namun secara tiba-tiba datang mobil Daihat Suterios F1335GW dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang Sukorejo sehingga langsung menabrak Honda City hingga naik ke trotoar jalan Kasat lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan salah satu penumpang mobil Daihat Suterios mengalami luka ringan Akibat kecelakaan ini kedua mobil mengalami kerusakan di beberapa bagian sehingga kerugian diperkirakan yang mencapai 20 juta rupiah Diwasan Jaya Cek TV melaporkan